Madrasa Aliyah Laboratorium Jambi mengelar wisuda Tafis Quran Angkatan Kedua Sebanyak 70 siswa-siswi diwisuda menjadi penghafal Quran Madrasa Aliyah Laboratorium Jambi mengelar wisuda Tafis Quran Angkatan Kedua Wisuda yang digelar di pelataran Mal Jambi ini diikuti oleh 70 siswa-siswi Wisuda Tafis Quran Madrasa Aliyah yang berada di bawah Fakultas Terbiah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Tahas Sarifuddin Jambi ini dihadiri oleh pihak UIN STS Jambi hadir peladekan Fakultas Terbiah dan Keguruan, orang tua siswa dan beberapa tamu undangan lainnya Kepala Madrasa Aliyah Laboratorium Jambi Habib Muhammad menyampaikan rasa bangganya kepada siswa dan siswi mal yang telah diwisuda Wisuda pada angkatan kedua ini diharapkan bisa memotivasi siswa lainnya untuk terus meningkatkan hafalan Qurannya Tafis ini merupakan program unggulan di Madrasa Aliyah Laboratorium Ini membuktikan Tafis tidak hanya bisa dipelajari di pondok pesantren tapi juga di Madrasa Aliyah Dirinya berharap wisuda Tafis ini menjadikan siswa Madrasa Aliyah Laboratorium menjadi generasi yang berakhlak Qur'ani Kegiatan wisuda akurannya adalah wisuda yang kedua bagi Madrasa Aliyah Laboratorium Fakultas Terbiah dan Kepuluan UIN Sutan Taha Syokilin Jambi Kegiatan ini adalah sebagai wujud cinta kasih kami terhadap anak-anak kami sebagai madrasa siswa-siswa Madrasa Aliyah Labor sebuah lembaga pendidikan Islam yang berjadikan keislaman hanya oleh kena itu dan dikatakan sebut kami berusaha untuk melakukan kegiatan namanya wisuda Al-Quran dengan tema wujudkan generasi muda Al-Quran akhirnya ini ditujukan untuk memotivasi anak-anak kami agar kita generasi-generasi yang cinta Al-Quran yang kedua, memotivasi kepada siswa-siswa yang lain dan juga kepada orang tua agar saya rasa membutuhkan pembinaan tentang pentingnya kegiatan membaca Al-Quran alasan itu yang terhadap wujud utamanya di atas hal itu adalah dengan anak cinta Al-Quran dengan anak menghafal Al-Quran maka insya Allah akan kita di generasi-generasi yang baik yang berahlak